Halo guys, selamat datang kembali dari Cekia Inwell Terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video ini dan mau menonton video dari Cekia Inwell Oke guys, kali ini aku ingin membahas lagi seputar tentang beauty vlogs atau produk kecantikan Yaitu perfumes Aku mau review some of perfumes yang aku beli di bulan Januari Ini adalah fragrance haul pertama aku di bulan Januari tahun 2022 Ya walaupun gak banyak, cuma ada 3 biji Tapi ini udah lebih jauh lebih cukup Dan beli nih guys, 3 biji ini aja Harganya udah bikin mau guruk leher Lanjut aja kita ke inti videonya Pertama perfume dari Jo Malone Ini gak perfume sih ya guys Ini jatuhnya ke body oil Jadi ini ada paper bagnya, boxnya ada di dalam Aku gak buka karena udah aku pitain lagi Jadi males banget bukain lagi Jadi ini adalah body oilnya Ini yang varian velvet and velvet rose and oud Jadi waktu aku ke Praha, aku sniff perfumnya si velvet rose and oud Dan aku suka banget perfumnya Aku belakang ini emang suka banget perfume yang kombinasi antara oud dan rose Dan si Jo Malone ini enak banget Dan si Jo Malone ini enak banget Ud disini tuh gak terlalu yang strong atau yang nyengap ke hidung banget Kalau misalnya perfume, kalau perfume oud dicampur dengan rose Itu bener-bener bomba, itu kombinasi yang paling enak menurutku Jadi menurutku tuh oud dicampur rose itu wanginya enak banget Dan kalau perfumnya si Jo Malone ini emang dia lebih tahan lama banget Tapi gas harganya mahal banget Dan aku mungkin kalau di kulit aku Jo Malone tuh bukan tipe yang perfume yang stay long time di kulit aku banget Jadi aku prefer beli body oilnya Body oilnya pun wanginya sama, sama perfumnya Dan ini yang 100 ml Jadi kalau misalnya pakai body oil kan gini Tuh Ditaruh di kulit Dia melembabkan kulit juga Nah kalau kalian punya perfumnya lebih bomba banget nih Oke aku buka di fragrantica.com Jadi Fragrantica ini adalah website terpercaya untuk kalian yang mau mengenal perfume notes Perfume notes itu ingrediens apa aja yang ada di dalam perfume tersebut Kita mulai dari fragrance notes si Jo Malone Velvet Rose & Oud Itu ada rose, oud, praline, and clove Nah nanti aku sertakan fotonya di video ini Jadi kalian mungkin lebih mudah melihat fotonya dibanding mendengar gitu kan Nah menurutku di body oil ini emang yang paling kecium si oudnya Rose-nya itu membuat si oud ini tampak lebih calm down Maksudnya nggak terlalu strong banget gitu Dibanding kalian beli si Maison Francis Fugligeon yang oud satin mood Itu kan harganya mahal banget ya Yang versi biasa aja yang bukan x-trade aja dia tuh mahal banget bisa 3 juta ke atas Mending kalian beli si Jo Malone yang Velvet Rose & Oud wanginya bener-bener identik banget Menurutku ya identik banget Kebetulan aku punya testernya Walaupun aku nggak punya full bottle dari si MFK si oud satin mood Karena ya harganya mahal dan itu cuma 70 mil Jadi mending kalau kalian mau yang wangi seperti itu Dusnya nggak dus juga sih karena si Jo Malone juga parfum yang wow gitu Bukan yang parfum murahan juga Jadi kalian bisa beli si Jo Malone Velvet Rose & Oud ini Dan kalau si Jo Malone ini ada yang paling gede ukurannya yaitu 100 ml Oke lanjut yang kedua itu ada si Sergeyev Italica Tapi ini Sergeyev yang Kasamurati Lihat look at the packaging Lihat ya packagingnya keren banget Dan ini tuh kayak slide gitu bukanya Bentar ya aku tunjukin Nah ini perfumenya guys Gila Look at the packaging Ini keren banget dan ini 100 ml Ini adalah perfume gourmand Yang paling gourmand di koleksi aku Gourmand artinya itu yang dia manis banget Dan wanginya itu seperti cookies Atau dessert Atau pudi Pokoknya wangi-wangian makanan gitu Yang pengen banget dimakan Pokoknya namanya gourmand itu kayak edible gitu Pokoknya pokoknya semua serta makanan yang manis-manis Dan ini bener-bener gourmand banget Oke mungkin untuk lebih mudah Apa ya paham tentang wangi Si Sergeyev Kasamurati Italica ini Jadi tuh wanginya tuh seperti Kalau kalian tuh masuk ke toko kue Yang bener-bener lagi habis selesai di baking Itu wanginya bener-bener kayak begini Manis banget Jadi kalau kalian yang gak suka perfume manis Jangan beli si Sergeyev Italica Karena ini wanginya manis banget Jadi kalau pecinta gourmand Harus banget punya si italica ini And for your information Ini adalah perfume gourmand pertama aku Aku sebenernya punya si yang satu lagi Tapi itu manis doang Tapi gak terlalu kayak cookies atau dessert enggak Tapi ini bener-bener kayak cookies, dessert, pudding Oke Kita sekarang buka di website si Fragrantica Tentang deskripsi wangi si italica Set Fragrantica si Sergeyev Italica itu Top notesnya ada almond, milk, and saffron Kemudian di middle notesnya ada toffee, toffee, bourbon, vanilla And di base notesnya ada white mask and sandalwood And kalau menurut aku, in my opinion Di perfume ini yang paling kecium wanginya itu Si milky almondnya Bener-bener milky almond banget wanginya Kalau vanilanya ya dikit lah And for dry downnya Atau base notesnya memang white mask Aku hari ini pergi Aku cobain pake si italica ini full day Di aku Ini tahan sampe 5 atau 6 jaman gitu Nah kalau udah yang kesana-kesana Udah cuman kayak skin sun yang cuman dicium Daru deket aja baru kecium gitu Nah ini botol dari si Sergeyev Italica Nih aku tampak dari dekat Ini masih di plastik dan tutupnya berat banget Ini tutupnya keren banget tuh Jadi itu semua perfume de Vescher Joff Tutupnya tuh bentuknya kayak gini Logonya atau apa lambangnya Nah si italica ini Dia sebelumnya tuh ada yang Apa ya keluaran tahun sebelumnya gitu Jadi itu italica ini dulu Kayak apa ya limited edition atau special edition doang Tapi kali ini di tahun 2021 sudah dipublikasikan Jadi sudah ada yang baru gitu Nah yang lama itu dia botolnya blue drew Apa namanya bahannya Kalau yang sekarang dia doff gitu Jadi gampang bisa dibersihin gitu Kalau blue drew kan agak susah ya Dan logonya disini pun ganti Dulu tuh logonya itu kayak kakek-kakek berjanggot Nanti aku tunjukin Jadi italica yang aku punya ini adalah italica yang edisi tahun 2021 terbaru Yang terbaru dia kayak gini Dan yang tahun lama Tahun lalu Bukan tahun lalu Yang apa ya Yang desain lama Kotaknya gak kayak gini Kotaknya dia Aku tunjukin deh fotonya disini Pokoknya ini yang jersey 2021 yang baru Tapi yang apa Aku suka sih yang baru Warnanya tuh merah tua begini Dan ini doff jadi gampang dibersihin Kalau dia kotor ya Tuh disini ada tulisannya Casamorati made in Italy Di website fragrantica.com Si italica Casamorati ini Dia menang di vote Fragrantica menjadi Perfumenist terbaik 2021 The best niche perfume in 2021 And I'm so happy that I own this perfume Perfumenist terakhir dari grup Nice Perfume Again Dan aku lagi suka banget sama Londres ini Yaitu Deep Teak Yang aku punya tuh L'ombre dan Slau Aku gak tau pernounsnya gimana Karena ini bahasa Perancis Gak bisa bahasa Perancis And this is the Eau de Toilet Ini yang EDT Dan aku punya ini yang limited edition tahun 2019 Sebenernya 2019 kan udah lama banget Dan ini aku beli tuh baru Karena waktu itu ada di Facebook group Jadi di grup itu ada pecinta perfume gitu Dan dia jual perfume ini Dan masih baru masih segel Ini aku tunjukin video waktu aku unboxing si perfume ini Dan ini yang 100ml Jadi kalau yang Eau de Perfum atau EDP Dia paling gedenya cuma 75ml Dia gak ada yang kecilan Cuman kalau yang EDT dia ada yang 50ml dan 100ml Ini bukan unboxing video Karena aku udah buka di sebelumnya Aku mau nunjukin botolnya Karena ini limited edition Jadi botolnya lebih beda dibanding yang regular version Nah ini botolnya Dia yang membedakan pinggirannya ini warna pink Kalau yang biasa itu dia putih bening Yang kayak sebentar Yang kayak gini yang biasa Putih bening Yang limited edition dia pink Pinggirannya Ini yang Dosong Yang ini yang Londre Dan Sleau Kalau kalian suka wangi Jasmine White Floral Kalian harus beli si Dosong Kalau kalian suka perfume yang green Wangi-wangi daun Wangi-wangi tanah kayak habis hujan Kalian harus banget beli si Londre Dan Sleau Ini kan keliatan kayak hijau Terus bunga Ini apa ya Mengsimbolisasikan wangi dari si perfume ini Jadi wanginya ini Kalau lebih gampang ditangkep tuh Wanginya tuh kayak Wangi-wangi bener-bener daun Yang lagi kayak di bejek-bejek Kan kalau daun di bejek-bejek tuh Ada wanginya tuh ya agak nyenget Nah itu tuh wangi ini banget Kayak gitu Terus kayak habis hujan Desa tanah basah Terus kena taneman yang Apa namanya Wanginya tuh kayak semerbak Nah gini juga wanginya Pokoknya Semua wangi-wangi yang hijau-hijauan Seger itu Semua ada masuk di Londre Dance Oke disini aku udah nyiapin Di website Fragrantica.com Tentang si notes Yang ada di perfume Londre Dance Aku bacain Fragrant notes Itu ada Cases Rose Blackcurrant Blackcurrant Leaf Bergamot Ambigris Mask Mandarin Orange Jadi semua Ingredients Yang fresh-fresh gitu Masuk semua ke dalam ini Dan aku inget banget Waktu itu aku pernah Ke hotel W Hotel yang di Bali tuh Yang ada Wubar Dia kan ada hotelnya juga Nah aku masuk ke situ Dan aku Lobby-nya Wanginya tuh mirip kayak gini Itu udah lama sih Gak tau sekarang Masuk wangi seperti ini Atau gak Kayak di toilet hotel Juga wanginya kayak gini Yang seger-gerini Terus anduk-anduk Basahnya mereka Juga wanginya kayak gini Pokoknya ini tuh Wanginya tuh kayak High class banget Yang fresh banget And kalau kalian lihat Belakangnya ini lucu banget Itu ada swan Ada bebek Di danau Terus ada Apa Daun yang jatuh gitu Aku suka banget Botolnya si Diptik Si Diptik ini Botolnya bener-bener Bikin kayak apa ya Cantik aja gitu Kalau misalnya kalian pajang Ini bisa dijadiin Decoration juga Di ruang tamu Di meja haria Nah Jadi itu deh Tiga perfume yang aku beli Di tahun 2022 Khususnya di bulan Januari Oke jadi gitu aja Short video dari Check Ya In Love Dari aku Aku harap video ini Nggak bosen Ya Nggak membosankan Dan aku harap Ini video juga bisa Memudahkan kalian Kalau kalian mau beli perfume Jadi Kesimpulan Kalau kalian mau beli perfume Yang manis Kayak bau-bauan Kue Dessert Kalian beli Si Italica Casano Ratti Dari Chef Jove Terus kalau kalian mau Yang wangiannya Fresh Terus kayak wangi-wangi Daun-daun hijau-hijau Greeny gitu Kalian harus beli si Diptyk Yang Lombre dan Slew Terus kalau kalian mau Wangian yang ada Oud Terus ada rose Dia yang agak soft Kalian beli si Velvet Rose and Oud Dari Jumalun Kalian ingat Aku pernah buat video Tentang si Christian Dior Yang ini Oud Ispahan Ini juga Itu juga si Campuran dari si Oud Dan Rose Tapi kalau yang di Christian Dior ini Dia strong Oudnya strong banget Dan ini gak Safe untuk blind buy Pokoknya semua perfume Yang ada Oudnya itu Gak safe untuk blind buy Karena banyak juga Atau beberapa orang Juga gak suka Wangian Oud But Personally Aku suka banget Wangian Oud Apalagi kalau dia Perpaduan antara Oud dengan Rose Itu tuh Enak banget Cuman kalau yang Di Jumalun ini Kan rose Dia lebih ke Velvet Rose Jadinya dia mungkin Lebih soft Dibanding si Oud Ispahan Dari Christian Dior Kalau kalian Pengen juga Kombinasi Rose dan Oud Ada juga Dari si Louis Vuitton Yang Lesa Blaise Roses Yang ini Tapi untuk Yang Louis Vuitton Yang Lesa Blaise Roses Aku gak punya Perfumenya Karena ya Tau sendiri Harga Perfumen dari Louis Vuitton Gak beda jauh Sama si Christian Dior Jadi aku cukup Beli yang Christian Dior Karena yang Christian Dior Itu Dia lebih gede Size-nya 125ml Sedangkan yang Di Louis Vuitton Itu cuma 100ml Oke guys Sekian video Dari Cekia In Love Terima kasih Untuk kalian Sudah menonton Video ini Dan menonton Video ini Sampai habis Jangan lupa Untuk di like Comment and subscribe Kalian juga bisa Comment Next contentnya Kalian mau denger Apa dari aku And see you In the next video Guys Bye Bye Sub indo by broth3rmax